Kita oi seputa Banu Rehmal dengan informasi pertama, pemirsa seorang guru SMA Negeri Kabupaten Cianjur diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya. Hal tersebut terungkap setelah video aksi kekerasan tersebut sempat viral di media sosial. Inilah video yang beredar di media sosial salah satu guru SMA Negeri di Kabupaten Cianjur menganiaya muridnya di ruangan kelas. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum guru matematika terjadi di SMA Negeri 2 Cianjur. Dugaan kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang guru perempuan berinisial SM. Seorang siswa laki-laki terlihat ditarik-tarik oleh gurunya sambil memukul, membentak, hingga mendorong korban. Menurut Kepala Sekolah SMA N 2 Cianjur membenarkan adanya dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku oknum guru. Aksi tersebut merupakan yang ketiga kalinya dilakukan. Dan untuk kali ini aksi kekerasan terjadi, dugaannya dipicu pelaku merasa tersinggung oleh korban. Karena pada saat itu, korban yang tengah berada di dalam kelas mengajak senyum kepada temannya yang berada di luar kelas. Namun pelaku beranggapan bahwa korban ini sedang menertawakannya. Sehingga pelaku pun merasa tersinggung dan marah kepada korban hingga melakukan dugaan aksi kekerasan. Jadi sebelumnya gitu ya, yang namanya manusia gitu ya, tentu ada kena hilapnya gitu ya, apapun itu gitu. Namun demikian, dengan kejadian yang seperti ini, tentu itu tidak tepat. Karena itu melanggar aturan kalau misalkan sampai terjadi tindakan fisik, itu berhadapan dengan pedatik guru yang saat ini gitu ya. Tentu itu sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan yang ketiga kalinya. Namun untuk aksi yang pertama dan kedua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku saat itu hanya diberikan sanksi ringan. Sementara untuk aksi dugaan kekerasan yang ketiga kalinya ini, pihak sekolah pun sudah melaporkan ke pihak kantor cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, wilayah 5, untuk segera ditindaklanjuti. Untuk sementara waktu sambil menunggu tindakan dari pihak KCD Provinsi Jawa Barat, saat ini pelaku diberikan sanksi dinonjobkan dari jam pelajaran sekolah.